Jadi kita kembali lagi di channel Lareko Putra Bundo Washo Kita akan membuat settingan HT OVUV5RE Jadi kita akan setting frekuensi untuk dibantu oleh PU Radio Pancarulang Karena kita tidak membahas frekuensi point to point atau direct Kita akan membahas frekuensi RPU Radio Pancarulang Ini yang perlu disiapkan adalah HT nya dan yang jelas frekuensi RX-TX nya Ini saya punya UV5RE Baufeng Baterai nya Baufeng BL5 Coba kita pasang Terus untuk menghidupkan Diputar volume Jadi ini sudah jadi Rapi Bundo Washo 142660 Untuk kita melihat TX nya Kita lihat di segi ini Itu 341 Transmit nya Jadi caranya seperti ini Jadi kita siapkan dulu frekuensi nya Jadi kalau AT nya ada 2 frekuensi seperti ini Di atas ini ada RX Di bawah adalah TX Jadi kita siapkan dulu Frekuensi untuk RX nya Saya ambil contoh untuk Rapi Bundo Washo 142660 142660 Nah ini adalah frekuensi RX nya Sepi ya belum dipakai Karena belum ada yang memonitor disini Kita coba Pindahkan ke bawah Menggunakan tombol A atau B Ini warna yang warna biru Ini untuk mengisi frekuensi TX 14 341 Poin 0 Oke jadi tugas sudah selesai Mengisi frekuensi RX dan TX nya Selanjutnya Kita kembalikan lagi ke atas Ya Jadi setelah awal Yang di atas Turunkan ke bawah ke TX Kita kembalikan lagi ke RX nya Tekan menu Di sini ada SQL Biarkan standar Lalu kita Cari Terus tekan panah ke bawah Kita cari Ada Mem Memory Channel Maksudnya M Em Strip CH Ini Memory Channel Di bawah Ada CH Di bawah Ada CH 0 0 Jadi kita masukkan Tekan AB Untuk ke bawah Sorry menu Come on Kita tentukan Kita tentukan Di channel Berapa Frekuensi tersebut Disimpan Disini Tersimpannya Di Nomor 15 16 Nah 16 berarti 0 Jadi perlu diperhatikan Jika ada tulisan CH 0 15 Ini berarti dipergunakan Jadi kita pakai yang 0 16 Tekan menu lagi Ke atas Ini otomatis Sudah tersimpan Namun belum sampai Disitu Karena yang kita simpan Adalah Rx Yang kita simpan Adalah Rx Jadi kita akan simpan Juga Tx Menu Kembali lagi Kemori channel Arahkan Tadi Ke nomor 16 Tekan menu lagi ke atas Ini otomatis Tersimpan Untuk mengetahui hasil simpanan Tekan FVFO Nah Di pojok sini sudah ada Angka 16 Ya Disini sudah ada angka 16 Dan frekuensi sekarang sudah menjadi 14266 Untuk mengetahui Tx Transmit Berapa Disini ada scan Tombol scan Di bawah exit Kita tekan Jika Keluar Angka 14 341 0 Itu berarti Betul Kita kembalikan lagi Dan nanti Yang kita gunakan 14266 Untuk pengecekan awal Pengecekan kedua Kita tekan Jika Angkanya 341 0 Berarti betak Benar Oke Berarti sudah bisa Dan Ada Nada Ekor Di belakang Oke Jadi sampai disini dulu Terima kasih Tutorial Setting Ht Baufeng Menggunakan RPU Radio Panjarulang Salam 65155 Harapan 10 2 Selalu 2 6 9 10